Kita mendengarkan muasabah dari guru kita Ustaz Syam, dilanjutkan doa oleh guru kita Habib Nabil. Tafatul Ustaz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Dari segmen awal sampai sekarang kita banyak belajar bahwa ternyata bukan hanya hubungan kepada Allah SWT yang kita perbaiki, tapi juga hubungan antar sesama manusia. Hablu minallah wa hablu minal nas. Dan juga para ulama juga mengatakan banyak sekali ayat-ayat kasih sayang Allah di dalam Al-Quran. Dan ayat-ayat kasih sayang Allah SWT ini bukan hanya berbicara tentang syurga, bukan hanya berbicara tentang ampunan Allah SWT, tapi satu ayat yang sangat panjang dalam Al-Quran, yaitu ayat tentang hutang piutang termasuk juga di antara ayat kasih sayang Allah SWT. Kenapa tidak? Saking sayangnya Allah kepada hambanya, hal-hal mendetail seperti ini sampai dicantumkan di dalam Al-Quran. Padahal banyak peristiwa penting lainnya yang bisa dibahas dalam Al-Quran. Namun ternyata Allah menyeleksi peristiwa penting itu dan memasukkan satu ayat yang panjang, yakni berkaitan tentang hubungan manusia dengan manusia lainnya. Siapa yang tidak mampu bersyukur kepada manusia, tidak tahu berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak tahu berterima kasih kepada Allah SWT. Ada hubungan antar sesama manusia yang bisa mengantarkan kita lebih dekat kepada Allah SWT. Yang kedua, kita manusia juga paling sangat berhutang terhadap kedua orang tua kita. Hutang yang tidak akan pernah bisa kita bayarkan, setetes daripada air susu ibu yang pernah kita minum, itu adalah hutang yang tidak akan pernah bisa terbayarkan, meskipun kita ambil bulan untuk berikan kepada ibunda kita. Meskipun seisi dunia ini kita berikan kepada orang tua kita, itu tidak akan pernah bisa membayarkan hutang-hutang jasa orang tua kita kepada kita. Maka satu cara untuk membayarnya, dalam Al-Quran disebutkan, bersyukurlah kepada aku kata Allah SWT dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Begitu pula hutang kita kepada guru-guru kita, betapa banyak ilmu mereka, jikalau bukan karena mereka, kita tidak akan pernah bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Mereka yang telah mengajarkan kita untuk menulis, baca utamanya guru-guru kita yang mengajarkan kita huruf hijai, mereka yang mengajarkan kita supaya kita bisa membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran kita mendapatkan pahala dari Allah SWT, maka kita juga sangat berhutang terhadap guru-guru kita. Jangan hanya kita memikirkan hutang materi, tapi banyak hutang jasa yang tidak akan pernah bisa dan sanggup untuk kita membayarnya. Maka teman-teman sekalian, jamaah Islam itu yang diberikan Allah SWT, coba kita ingat-ingat, pernah tidak kita zulimin orang lain, pernah tidak kita mengambil hak orang lain, jangan sampai satu rupiah itu yang menjadi suatu yang menghalangi kita masuk ke syurganya Allah SWT. Atau mungkin karena satu rupiah itu kita tergelincir ke dalam nerakanya Allah SWT, disebabkan orang yang kita ambil satu rupiahnya tadi, ternyata sangat membutuhkan satu rupiah itu. Jangan kita lihat jumlahnya, karena bisa saja kita bagi kita itu sedikit, tapi bagi orang yang kita hutangin tadi atau kita berhutang kepadanya, itu adalah jumlah yang banyak. Kita lanjutkan doa oleh guru kita, Habib Nabil. Tafadzal Habib. Baik. Hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian, ya mari kita tundukkan kepala kita, ya tundukkan hati kita berdoa kepada Allah SWT di pagi ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana laka alhamdu wa laka syukru kama yang bagi lijalali wa cikal karim wa azim sultanik. Allahumma inna na'udhu bika minal ajzi wal kasil. Ya Allah kami berlindung kepadamu dari kelemahan dan juga dari kemalasan. Wa na'udhu bika minal jubni wal bukhil. Ya Allah kami berlindung kepadamu dari pengecut dan juga dari kikir. Wa na'udhu bika minal min ghalabati daini wa kahri rijal. Ya Allah dan kami berlindung kepadamu dari tenggelam dan terlilit dalam hutang dan paksaan orang. Allahumma inna na'udhu bika minal ma'tam wal maghram. Ya Allah kami berlindung kepadamu dari tenggelam dalam maksiat dan juga tenggelam dalam hutang. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa agnina bifadlika amman siwak. Ya Allah cukupkan kami dari rizki yang halal. Jauhkan kami dari rizki yang haram. Dan kami berlindung kepadamu dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya Allah. Allahumma rabbana ikhfillana waliwalidina warhamhum kamarabbawna sigara. Ya Allah ampuni kami dan kedua orang tua kami. Dan sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kami kecil. Ya Allahumma rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina'adaban alhamdulillah. Salillahimu ala nabina Muhammad wa ahlihi wa sahbihi ajma'in wa salim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah alhamdulillah demikianlah berjumpa kita hari ini. Semoga dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabila itu fekul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatuh. Salatuh.